Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin seseorang yang diciptakan oleh Allah itu tidak memiliki kemampuan, tidak mungkin karena Allah menitipkan sesuatu kepada semua hambanya kalau ada yang mengatakan belum menemukan atau tidak tahu aku bisa apa Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita berjumpa lagi teman-teman dalam keadaan yang berbahagia semoga teman-teman di rumah juga tetap bahagia tetap semangat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya tentu semoga tetap dalam lindungan Allah SWT amin oke, kali ini kita akan bicara tentang bagaimana cara menemukan passion kita dalam hidup ini nah, tak sedikit dari teman-teman yang menanyakan sorry ya, sebenarnya yang menanyakan ini adalah anak-anak gedik saya jadi tak salah apabila apa yang saya berikan jawaban kepada mereka saya share juga di video ini karena daripada kita bikin konten-konten yang mohon maaf minim edukasi kan tak ada salahnya kita berbagi seperti ini kan gini teman-teman beberapa anak-anak peserta didik saya menanyakan bagaimana cara menemukan passion dalam hidup ini bagaimana cara menemukan soft skill aku ini bisa apa nah, sebenarnya pertanyaan itu sama halnya dengan pertanyaan bagaimana caranya aku bisa bertahan hidup nah, selama ini kita menganggap bertahan hidup kan dari makan sehingga akhirnya muncul kebutuhan terhadap makan itu nah, ketika sudah muncul kebutuhan terhadap makan maka kita akan mengeluarkan tenaga yang begitu ekstra kita akan memunculkan berbagai cara untuk mendapatkan makanan minimal dalam sehari satu kali makan jangan sampai dalam sehari nggak makan nah, itu secara tidak langsung, secara tidak sadar tertanam dalam otak kita siapa yang menanamkan itu? kebutuhan nah, kebutuhan itu harus kita munculkan dalam hidup teman-teman pengen apa? itu harus dimunculkan nah, pertanyaan berikutnya bagaimana cara memunculkan kebutuhan sedangkan aku tidak tahu apa-apa nah, nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin seseorang yang diciptakan oleh Allah itu tidak memiliki kemampuan tidak mungkin karena Allah menitipkan sesuatu kepada semua hambanya kalau ada yang mengatakan belum menemukan atau tidak tahu aku bisa apa gini aja deh teman-teman, tenangkan diri sering-sering untuk muhasabah sering-sering untuk zikrullah karena dengan zikir itulah hijab dalam hati kita ini akan terbuka hijab dalam hati kita ini akan terbuka kan pada hakikatnya puncak tertinggi ilmu pengetahuan itu kan mengenal Allah percuma kita pointer ranking satu tapi kita tidak mengenal Allah nah, ketika kita sudah mengenal Allah insya Allah hijab diri kita itu akan terbuka dan Allah perlahan akan menunjukkan kepada kita kita itu mampu di bidang apa contoh misalkan contoh adik-adikku yang sekolah nih contoh ya atau teman-teman mahasiswa yang menyaksikan ini nggak mungkin dari semua mata kuliah nggak mungkin dari semua mata pelajaran itu nggak ada yang diminati satupun nggak mungkin pasti ada yang diminati pasti ada yang diminati sekali lagi pasti ada yang diminati meskipun itu kecil nah kenapa itu masih kecil? karena kita belum menyalakan barahnya dengan apa cara kita menyalakan barahnya? optimis percaya yakin kan Allah sudah berjanji ana indadzani abdibi itu Allah yang mengatakan ya aku kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku fa'innadzani khairan khairihi kalau prasangka hambaku itu baik khairihi aku akan memberikan kebaikan sebagaimana prasangka dia fa'innadzani syaron abidillah hambaku berprasangka negatif atau pesimis syarihi kata Allah aku akan mengabulkan sebagaimana rasa pesimisnya itu maka dari itu ini janji Allah loh ya kalau tidak salah ini hadis kutsi nanti teman-teman bisa cek ya semoga nggak salah nah Allah sudah berjanji kepada kita untuk membantu untuk menyalakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah kita yakini nah dari semua yang ada diantara kita semua yang apa kita pelajari itu pasti ada satu yang kita minati pasti nah satu yang teman-teman minati itu coba geluti dengan serius geluti dengan serius cari sumber referensi sebanyak-banyaknya cari teman diskusi untuk mendalami pengetahuan di bidang tersebut insya Allah itu passionnya saya dulu saya nggak tahu sama kayak teman-teman saya sudah terlahir dari keluarga kere nggak punya apa-apa karena beruntung aja orangtuaku menyekolahkanku sehingga aku menemukan semacam titik terang untuk apa saya harus sekolah tapi waktu itu aku belum tahu aku bisa apa nah karena aku waktu itu suka baca sering ke perpustakaan sehingga tak sedikit aku bersinggungan dengan orang-orang hebat yang ada di dunia melalui apa melalui buku yang aku baca itu suatu ketika aku berpikir begini kayaknya seru nih kalau aku bisa nulis buku keren banget ya kalau bisa nulis buku keren banget ya kalau aku bisa berbagi pengetahuan dalam bentuk tulisan waktu itu hanya nyeletuk di dalam hati kecil nggak ada nyalanya jangankan bara nyalanya nggak ada kecil tapi sesuatu yang kecil itu ternyata itulah yang diijabah oleh Allah ternyata itulah yang menjadi pemantik yang kemudian akan menjadi besar barahnya nah teman-teman sekarang temukan dalam dirinya apa yang diminati dari semua mata pelajaran semua mata kuliah atau yang digeluti setiap harinya apa yang diminati kuatkan kepercayaan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam mengarungi dalam meraih dalam mencapai apa yang kita harapkan itu munculkan rasa butuh terhadap itu insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya jadi saya kira passion soft skill dan sebagainya itu sebuah anugerah hanya saja kita menutup diri terlalu keras kepala untuk mengatakan aku nggak bisa apa-apa aku nggak tahu apa-apa yowes tinggal tunggu aja orang anda mengharap seperti itu kok maka jangan salahkan siapa-siapa kalau anda tidak bisa apa-apa begitu ya jadi untuk memunculkan rasa kepercayaan diri atau untuk menemukan who am I untuk menemukan manana soko aku siapa aku bisa apa aku nah temukan dulu minat di bidang apa nah setelah itu munculkan kebutuhan terhadap minat itu nah dari kebutuhan itulah yang akan memantik yang akan memotivasi kita contoh sederhana teman-teman butuh nggak terhadap HP butuh kan nah iya HP kalau tidur aja harus ada di sebelah kita lho bangun tidur apa yang dicari pertama kali HP ada WA nggak ya ada pesan nggak ya apalagi yang kerja di kantoran atau di sekolahan atau dimanapun yang punya grup yang tiap hari isinya checklist absensi dan sebagainya itu kalau bangun tidur langsung di pinggang HP ada info apa ya ada checklist apa ya pasti begitu kenapa bisa terjadi karena merasa butuh coba kalau nggak butuh HP mau ditaruh dimanapun nggak peduli dia karena nggak butuh nah untuk menemukan passion dalam diri kita sehingga itu menjadi soft skill dalam hidup kita munculkan kebutuhan terhadap sesuatu yang kita minati itu meskipun sekarang masih kecil nah munculkan kebutuhan insyaallah dengan kebutuhan itu dengan rasa butuh itu nyala yang kecil itu akan bersinar terang bahkan akan menjadi bara dalam hidup kita demikian semoga bermanfaat teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temukan siapa diri kita selamat menikmati 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 selamat menikmati